Intro Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Maluku Utara Gelar Nyimbar Terbuka menolak sejumlah RUU yang menuai kontraversi di masyarakat DPRD Maluku telah menetapkan 4 pimpinan DPRD Definitif Masa Japatan 2019-2024 Intro Selamat malam Saudara Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Rabu 25 September 2019 bersama saya Nufita Bonara Dan saya Abraham Sony Soplantila kami akan menyampaikan sejumlah informasi Hasil liputan tim redaksi kami untuk Saudara dan inilah Maluku hari ini selengkapnya Intro Saudara ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Ternate Maluku Utara bersama aktivis turun ke jalan Mereka menggelar aksi menolak sejumlah rancangan undang-undang yang menuai kontroversi di tengah masyarakat Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Ternate Maluku Utara terlihat mulai bergerak Dari kampusnya masing-masing menuju kantor DPRD Kota Jalan Kalumata Ternate Provinsi Maluku Utara Selain mahasiswa berbagai aktivis di Kota Ternate pun turut serta dalam rombongan tersebut Dari kampus masing-masing para mahasiswa terlihat bergerak menuju gedung DPRD Kota Ternate Di depan gedung DPRD Jalan Kota Ternate para mahasiswa dan aktivis tersebut menggelar nimbar bebas Menolak sejumlah rancangan undang-undang atau RUU yang dinilai akan mengancam demokrasi Dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan Aksi tersebut merupakan seruan dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Yang diselenggerakan serentak di beberapa daerah mulai tanggal 23 dan 24 September 2019 Akibat aksi mahasiswa tersebut arus lalu lintas dari dan menuju bandara Bebula Ditutup satu jalur Para aktivis dengan membawa berbagai poster berorasi di depan gedung DPRD Dalam orasinya mereka menyerukan penolakan terhadap revisi rancangan undang-undang terkait KUHP Undang-undang KPK, RUU Sumber Daya Alam, serta RUU Pertanahan Mereka juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis di berbagai sektor Aksi demo mahasiswa yang digelar di depan kantor DPRD Kota Ternate berakhir ricu Akibat ricu, seorang mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Ratusan mahasiswa mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Semaluku Utara pagi tadi bertemo di depan kantor DPRD Kota Ternate Maluku Utara Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Maluku Utara Para pendemo turun ke jalan dengan membentangkan berbagai poster Bertuliskan stok revisi undang-undang KUHP Serta meminta pemerintah membatalkan pengesahan undang-undang KPK Pendemo juga meminta aparat keamanan untuk mempertemukan mereka dengan pimpinan DPRD Kota Ternate Namun permintaan para pendemo ditolak aparat keamanan Mendapat halangan, pendemo akhirnya melakukan aksi anarkis Dengan melempari petugas dengan batu dan botol air mineral Akibat salah seorang pendemo terkenal lemparan batu Dan mengalami luka serius di kepala Yang langsung dibawa ke rumah sakit umum Kota Ternate Pendemo akhirnya membebarkan diri Setelah pimpinan DPRD Kota Ternate menemui mereka dan berjanji Akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat Ratusan mahasiswa Iain Ambon menolak rancangan undang-undang KUHP Dalam aksi demo yang berlangsung sore kemarin Dalam aksinya mereka menyatakan RUU KUHP tidak sejalan Dengan perkembangan hukum saat ini Olehnya itu RUU harus ditolak dan dibatalkan oleh DPR RI Rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana atau RUU KUHP Menjadi polemik dalam dua pekan terakhir ini Setelah DPR berencana mengesahkan RUU tersebut Pada rapat paripurna Gelombang demonstrasi mahasiswa digelar di sejumlah kota di Indonesia Tak terkecuali di kampus Iain Ambon Ratusan mahasiswa Iain Ambon menolak secara tegas Keberadaan RUU KUHP Dalam aksinya mereka menilai RUU KUHP untuk menggantikan KUHP Peninggalan jaman kolonial India Belanda itu Ternyata masih banyak mengandung pasal yang multitafsir Atau karet yang merugikan masyarakat Dalam aksinya mereka menyatakan RUU itu tidak sejalan dengan perkembangan hukum saat ini Apalagi dalam pasal rancangan KUHP membatasi hak-hak perempuan Untuk berkreasi Salah satu pendemo menegaskan DPR segera menghentikan rancangan undang-undang tersebut Bahasan RUU KUHP yang hari ini kami mahasiswa menilai Bahwa ada beberapa 10 kurang lebih 10 poin dalam RUU KUHP itu Telah melanggar hak asis masyarakat manusia Dan membungkan pergerakan mahasiswa Baik itu media maupun teman-teman petani dan lain sebagainya Menanggapi penolakan RUU KUHP Pakar Hukum Tata Negara IIN Ambon Dr. Nasruddin Umar menyatakan Undang-undang KUHP peninggalan kolonial Belanda harus direvisi Apalagi telah diberlakukan hampir satu abad Nasruddin menjelaskan apabila terjadi kontradiktif Pemberlakuan undang-undang KUHP terbaru Maka dapat dilakukan judicial review ke makamah konstitusi Bukan melakukan penolakan melalui demonstrasi Menurut Nasruddin, pembuatan undang-undang telah melalui proses Dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum di tengah-tengah masyarakat Banyak positifnya sekiranya kalau RUU KUHP ini segera ditetapkan Karena kita memang sudah sangat merindukan sejak lama Bisa dibayangkan ini menjadi warisan Menjadi pekerjaan rumah kita yang sudah satu abad lebih Kita belum disuntaskan Nanti kalau ada pasal-pasal yang kita anggap Ini tidak sejalan atau ini tidak positif Kedepannya kita bisa review oleh makamah konstitusi Saya kira sistem ke tengah kita sudah cukup bagus Untuk mengatur bagaimana pembagian kekuasaan negara Sehingga kemudian hal-hal yang bisa terjadi pelanggaran khas Sehingga manusia dan bagian negara itu ada saluran Ada mekanismenya untuk menyelesaikan itu Demonstrasi mahasiswa IAIN Ambon Diakhiri dengan pembakaran ban bekas Di pintu gerbang utama kampus si Jauh tersebut Selain pembakaran ban Mereka juga meminta dukungan dari mahasiswa dan para dosen Dengan memberikan sumbangan secara sukarela Panili Tait melaporkan Saudara pedagang kaki lima kembali tempat di bahu jalan dan trotoar Informasi selengkapnya dapat anda ikuti usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Maluku hari ini Nah Tika sekarang di depan kita ini sudah tersedia makanan khas memujud yang lezat-lezat Nah tempatnya kita akan camping malam ini Wow ternyata memang tempatnya sangat keren Tika Pastinya Chris Tiga dengan latar pulau dan matahari terbenam Menambah keeksotisan pantai ini Adik-adik ada serial animasi baru loh di TVRI Mereka sangat heroik dan lucu Siap melawan rencana gelap sang grubble yang nakal Setiap episodnya adik-adik akan melihat aksi yang membuat jantung berdebar Kertawa dan terkejut Wah seru ya Badana Muka Dance Sabtu dan Minggu Pukul 9 waktu Indonesia Barat Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ke informasi selanjutnya Saudara para pedagang Kaki Lima kembali menempati bahu jalan dan trotoar di kawasan terminal Mardika Kendati telah terbitkan berulang kali namun para PKL tetap berjualan menggunakan bahu jalan Akibat ulah para pedagang Kaki Lima membuat petugas Satpol PP membongkar paksa tempat mereka Kendati telah ditertibkan petugas Satpol PP Kota Ambon beberapa waktu lalu Namun pedagang Kaki Lima masih saja berisi keras melakukan aktivitas di dalam terminal Mardika Aktivitas mereka di dalam terminal Mardika cukup mengganggu keluar masuk kendaraan dalam terminal Para sopir angkutan umum mendesak pemerintah Kota Ambon untuk serius menindak tegas para PKL Yang melakukan aktivitas di luar ketentuan ia ini tidak sesuai dengan peruntukan Setiap sore hari menjelang malam terminal Mardika dipadati para PKL Sehingga menimbulkan kemecetan panjang di kawasan itu Bahkan sopir angkutan umum tidak dapat memarkir kendaraan mereka karena telah ditepati para PKL Pemerintah seolah menutup mata dengan kundis tersebut Para sopir angkutan umum yang berpengkalan di kawasan terminal Mardika Berharap pemerintah segera menetipkan para PKL dan menempatkan mereka sesuai peruntukan Abu Sohbawa, Cak Tamayla, melaporkan Saudara Teluk Ambon kembali tercemar sampah Akibat kurangnya kesadaran warga kota yang membuang sampah di daerah aliran sungai Sampah-sampah yang terbawa aliran sungai kini bertebaran di permukaan laut Teluk Ambon Kesadaran warga tentang jam buang sampah nampaknya belum juga disadari sungguh dan ditaati warga Pasalnya sampah yang dibuang warga di daerah aliran sungai dan bantaran kali Kini terbawa sampai di bibir Teluk Ambon Kondisi itu memang mengganggu keindahan Teluk Ambon Akibatnya wajah kota Ambon yang menjadi primadona dan ikon bagi kota Ambon kini mulai terusik Padahal pemerintah kota pada setiap kesempatan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bagaimana membuang sampah pada tempatnya Bahkan jam buang sampah pun juga telah diatur dengan peraturan pemerintah Namun sayangnya hal itu belum juga membuat warga kota terutama yang mendiami daerah bantaran sungai Menyadari sungguh aturan tersebut Warga berharap Teluk Ambon yang menjadi ikon kota Ambon Hendaknya dipelihara dan dijaga keasriannya Sehingga menjadi kesan tersendiri bagi para pelancong saat berkunjung ke kota Ambon Manisi Kesadaran warga kota tentang lingkungan yang sehat Hendaknya diaplikasikan dalam keseharian warga kota Dengannya kota Ambon yang berjulukan Manisi Dengan panorama alamnya yang mempesona Tetap terjaga dan terpelihara dengan baik DPRD Maluku telah menetapkan empat pimpinan DPRD definitif Masa Jabatan 2019-2024 Empat pimpinan DPRD Maluku yang ditetapkan tersebut Berasal dari PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu pagi DPRD Maluku telah menetapkan empat pimpinan DPRD masa Jabatan 2019-2024 Empat pimpinan DPRD Maluku yang ditetapkan itu masing-masing dari PDIP Luki Watimuri sebagai Ketua Richard Rahabat, Wakil Ketua I dari Partai Golkar Melkianus Sardekut, Wakil Ketua II dari Partai Gerindra Dan Asis Sanggala, Wakil Ketua III dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Penetapan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Maluku ini berdasarkan pada perolehan suara terbanyak Yang diraih Partai Politik pada pemilu legislatif lalu Pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri mengatakan Tiga agenda penting yang diamanatkan kepada pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku telah dituntaskan Tiga agenda penting itu masing-masing pembentukan fraksi-fraksi Pembuatan rancangan tata tertib DPRD dan penetapan pimpinan DPRD Maluku masa Jabatan 2019-2024 Penyelesaian tiga agenda tersebut dilakukan hanya dalam satu minggu Atas kerjasama yang baik seluruh anggota DPRD Maluku DPRD Maluku akan membawa rancangan tata tertib dan penetapan pimpinan DPRD Maluku ke Mendagri Untuk mendapat pengesahan Kita akan lakukan konsultasi DPRD Konsultasi ke Mendagri tentang peraturan tata tertib Setelahnya lalu kita kembali Baru kita membuat yang namanya Anak-anak kelingkapan Dewan Dan kita juga akan segera membawa usulan kepada pemerintah pusat ke Mendagri melalui DPRD Maluku untuk meminta penetapan pimpinan yang DPRD Dan dengan demikian agenda-agenda yang menjatuhkan pimpinan sementara Sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik Saya berharap sangat supaya Pembuatan rancangan berjalan juga dengan baik Pengusulan dan penetapan pimpinan ini juga berjalan dengan baik Dan dalam waktu yang tidak lama lagi pimpinan DPRD Maluku sudah bisa bekerja Dilanti dan bisa bekerja Sehingga agenda-genda Dewan yang banyak Dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang disampaikan melalui surah masuk Kita pun dapat menyelesaikannya dengan baik Termasuk di dalamnya Mempersiapkan untuk membicarakan APBD tahun 2020 Yang mestinya sudah dibicarakan pihak saat ini Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Menyangkut tata tertib dan pimpinan DPRD Maluku yang definitif Agenda DPRD selanjutnya adalah pembentukan alat kelengkapan DPRD Maluku Percepatan pembentukan alat kelengkapan Dewan tersebut dimaksudkan Agar DPRD Maluku dapat melakukan pembahasan APBD tahun 2020 mendatang Pemimpinan sementara DPRD Kota Ambon Eli Toisuta mengatakan Paling lambat awal Oktober pimpinan definitif DPRD Kota Ambon akan dilantik Keterlambatan pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Ambon Dikarenakan masih menunggu SK Partai Golkar Dalam menentukan pimpinan definitif Ketua DPRD Sementara Eli Toisuta dalam keterangan kepada wartawan di kantor DPRD Kota Ambon Mengatakan keterlambatan pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Ambon Disebabkan masih menunggu SK Partai Golkar Saat ini penetapan pimpinan definitif Ode Partai Golkar Masih dibahas di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jika dalam minggu ini SK Partai Golkar untuk pimpinan definitif sudah ada Diperkirakan awal Oktober perlantikan pimpinan DPRD Kota Ambon dapat dilaksanakan Toisuta memastikan dalam minggu ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Sudah selesai memproses pimpinan definitif untuk memimpin DPRD Kota Ambon 5 tahun ke depan Sementara itu untuk pimpinan pansus tata tertib DPRD memang menjadi milik Partai Golkar Sebagai partai pemenang pemilu Dijelaskan untuk ketua pansus tata tertib DPRD Partai Golkar Telah menunjuk Z.Pormes selaku ketuanya Toisuta berharap semua proses ini dapat selesai akhir bulan September Sebab diakuinya sesuai peraturan pemerintah nomor 12 Bahwa 20 hari setelah pelantikan seluruh alat kelengkapan Dewan sudah harus tuntas Sementara DPRD Kota Ambon belum selesai karena proses di internal Golkar mengakibatkan seluruh proses pengesahan alat pelengkapan Dewan Kota menjadi molor Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Oloan Sitorus mengaku Maluku berada pada urutan pertama nasional penyelesaian percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL Untuk itu pihaknya optimis tahun 2025 seluruh penyelesaian pendaftaran tanah telah selesai Maluku Oloan Sitorus mengaku optimis bisa menyelesaikan pendaftaran tanah di Maluku tahun 2025 Sesuai petunjuk presiden percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL ditargetkan selesai pada tahun 2025 Menurut Kak Kanwil dengan kinerja yang ditunjukkan jajaran BPN wilayah Maluku Membuahkan hasil yaitu urutan pertama secara nasional percepatan PTSL Selain PTSL program redistribusi tanah akan diselesaikan secara cepat Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Pasalnya areal yang didiami rakyat secara hukum masih kawasan hutan Untuk itu kawasan ini dibebaskan baru dilakukan sertifikasi Program ini dilakukan dengan menginventaris objek tanah dan pengembalian batas Tahun sekarang aja PTSL kita itu program Bapak Presiden Percepatan sertifikat yang dilakukan Bapak Presiden Itu Maluku itu ranking satu ya di kan? Ranking satu secara nasional Jadi kita optimis 2025 juga bisa menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah di Maluku Nah kalau program Bapak Presiden yang lain namanya redistribusi tanah Redistribusi tanah itu juga akan kita selesaikan Tetapi karena sumbernya lebih banyak dari kehutanan Kita juga sedang berkoordinasi dengan kehutanan Nah areal yang diduki rakyat itu Itu kan secara hukum masih kawasan hutan Jadi itu nanti dilepas dulu sebagai kawasan hutan Baru kita sertifikankan Program pelepasan itu disebut inventarisasi sampai pengembalian batas Setelah dilepas batasnya udah ditata kembali kehutanan Baru kita sertifikankan Itu namanya program redistribusi tanah Jadi ada dua yang sekarang besar Satu pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL Kita udah selesai itu Sekarang redistribusi tanah Kita rencanakan akhir bulan 10 juga selesai Kakan Wilwan dan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Oluwan Sitorus mengaku Program redistribusi tanah direncanakan Akan diselesaikan pada Oktober 2019 Penyerahan sertifikat PTSL Juga direncanakan di minggu kedua bulan Oktober Yang dipusatkan di Masohi Sebanyak 3.000 sertifikat Akan diserahkan kepada masyarakat Melky Latusawole dan John Ralahalo melaporkan Saudara Maluku hari ini akan kembali Usai Jeddah berikut ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Ada Liga Inggris di TVRI Ada Liga Inggris di TVRI Pesta adat kematian di Kabupaten Mabasa Dikenal dengan sebutan upacara adat Rambu Solo Ini adalah salah satu tradisi masyarakat Mabasa Yang menjadi saksi dari eksistensi Keberadaan tenun sambu khas Mabasa Saudara kini kita beralih ke informasi lainnya Ya Saudara aliasi masyarakat adat Pulau Buru Menolak Danau Rana Dijadikan destinasi wisata dunia Penolakan aliasi masyarakat adat Pulau Buru itu disuarakan Dalam aksi demo yang digelar di kantor DPRD Maluku kemarin Keinginan DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Buru Menjadikan Pulau Buru sebagai destinasi wisata dunia Ditolak keras oleh aliasi masyarakat adat Pulau Buru Penolakan itu ditunjukkan lewat aksi unjuk rasa Yang digelar di kantor DPRD Maluku kemarin Dalam aksi ini aliasi masyarakat adat Pulau Buru Menilai keinginan DPRD dan pemerintah Kabupaten Buru Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia Akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat disana Untuk itu kehadiran aliasi masyarakat adat Pulau Buru Di DPRD Provinsi Maluku Guna meminta dukungan dari anggota DPRD asal Buru Untuk bersama-sama menyatakan penolakan terhadap keinginan Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia Dengan jelas kami menyatakan bahwa tolak Kami punya 8 tuntutan 2 tuntutannya yang pertanyaan terakhir poin ke-7 Itu jelas Yang pertama keterwakilan kami dari DPRD harus bertanggung jawab Untuk menolak Menyatakan sikap secara tegas menolak itu para wisata dunia Yang berikut Dewan Provinsi Maluku Punya tanggung jawab juga sebagai representasi rakyat Maluku Harus memanggil Bupati Buru dan mempertegas bahwa menolak Harus juga disampaikan ke Gubernur Maluku Karena pepanjangan tangan dari secara eksekutif Ya Gubernur Maluku Selain meminta dukungan dari anggota DPRD Maluku dari Pulau Buru Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru juga minta DPRD Maluku Mengambil sikap menyatakan penolakan terhadap keinginan DPRD Dan pemerintah Kabupaten Buru Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi dunia Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru Di kantor DPRD Maluku Dikawal oleh pihak kepolisian Selain itu keinginan DPRD dan pemerintah Kabupaten Buru Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia Sangat merugikan masyarakat adat di Pulau Buru Hal itu diungkapkan Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru Saat bertemu dengan pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku kemarin di Ambon Saat bertemu dengan pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku Yang didampingi anggota DPRD Maluku asal Pulau Buru Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru Menyatakan kebijakan pemerintah dan DPRD Buru Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia Sangat merugikan masyarakat adat Pasalnya Danau Rana di dalamnya terdapat keramat Yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Pulau Buru Masyarakat adat Pulau Buru juga ingin maju Namun tidak dengan kebijakan DPRD dan pemerintah Kabupaten Buru Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia Dewan Provinsi Maluku punya tanggung jawab juga Sebagai representasi rakyat Maluku Harus memanggil Bupati Buru dan mempertegas Bahwa menolak Harus juga disampaikan ke Gubernur Maluku Karena pepanjangan tangan dari secara eksekutif Ya Gubernur Maluku Kenapa kami dengan tegas menolak Ya sudah tentu karena itu kami punya karamat Danau Rana itu karamat bukan danau biasa seperti danau-danau yang lain Kami ingin maju Tapi majunya dimana dulu Kami tetap ingin maju siapa yang tidak ingin maju Tetapi area itu sangat terlarang Kalau mau bangun destinasi wisata dunia Bangun di Jigum Rasa Tidak kalah jauh dengan Danau Rana Itu lebih baik Menyikapi sikap penolakan aliansi masyarakat adat Pulau Buru itu Pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri menyatakan Setelah membaca delapan tuntutan Yang disampaikan ke DPRD Maluku Tujuh diantaranya sangat merugikan masyarakat adat Pulau Buru Keinginan pemerintah daerah membangun Pulau Buru Disambut positif oleh DPRD Maluku Namun pembangunan yang dilakukan itu Jangan sampai merugikan masyarakat Khususnya masyarakat adat di Pulau Buru Inti dari demo mereka ini adalah soal Pemerintah kekuatan Pulau Buru Menjadikan Danau Rana sebagai pusat wisata internasional Mereka punya kajian ada Yang sudah sebagian ke Dewan Baik lisan wabung tertulis Dari hasil kajian Dan alasan-alasan yang mereka sampaikan Ternyata menjadikan Danau Rana sebagai pusat wisata internasional Itu banyak merugikan masyarakat adat Daripada manfaat positifnya Dan karena itu Mereka meminta kepada DPRD Maluku Supaya berkorenasi dengan pemerintah daerah kekuatan Pulau Buru Agar kebijakan menjadikan Danau Rana sebagai pusat wisata internasional Itu ditinjukkan atau dengan kata tegas mereka adalah ditutup Karena tidak dikehendaki oleh masyarakat adat yang ada di sana Nah dengan demikian Sebagai representasi dari rakyat Maluku Kami akan berupaya membicarakan ini sesuai dengan kewenangan apa dari DPRD DPRD Maluku sebagai representasi masyarakat Maluku Juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Buru Agar dapat mempertimbangkan dengan baik kebijakan menjadikan Danau Rana Sebagai destinasi wisata dunia Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan Masyarakat adat yang mendiami Danau Rana di Pulau Buru Sejak Indonesia Merdeka 74 tahun Belum tersentuh dengan pembangunan Mereka masih terisolasi dalam berbagai bidang Kendati Indonesia telah merdeka 74 tahun lalu Namun masyarakat Danau Rana di Pulau Buru Sampai saat ini masih hidup dalam keterisolasian Akses jalan menuju Danau Rana Sampai saat ini belum juga dinikmati oleh masyarakat setempat Begitupun dengan sarana pendidikan Hal itu diungkapkan aliansi masyarakat adat Pulau Buru Saat berdialog dengan pimpinan sementara Ketua DPRD Meluku Luki Watimuri kemarin Dalam dialog tersebut aliansi masyarakat Pulau Buru Menyatakan pemerintah daerah selama ini Tidak memperhatikan masyarakat adat yang ada di Danau Rana Hal itu terlihat dari masih terisolasinya Kehidupan masyarakat di Danau Rana Masyarakat Danau Rana hingga kini Belum menikmati kemerdekaan Kalau untuk masyarakat di sana Berikan mereka dulu Apa yang dijadikan negara Kesejahteraan Pendidikan Kesehatan Sampai dengan infrastruktur jalan Jangan memodohi masyarakat dengan Memparterkan jati diri kami Tempat keremat kami untuk kesejahteraan masyarakat Di sana Sudah tujuh pelempatan Di sana untuk SMP Ada SMP Tapi SMP itu yang mengajar itu Itu anak-anak SMA Tidak ada guru profesional di sana Kalaupun ada kepala sekolah Dia naik satu hari Lalu dia turun itu Setahun-tahun Dia tidak akan kembali lagi Dia maka ada anggaranya dikeluarkan oleh negara Tetapi Dia tidak naik lagi ke atas Karena yang pertama Masalah transportasi Pembangunan infrastruktur jalan itu Pak Diakui Helmi Di Danau Rana Saat ini sudah ada sekolah menengah pertama Atau SMP Namun di sekolah tersebut Tidak ada guru yang profesional Sebagian besar adalah anak SMA Yang mengajar di sekolah tersebut Sementara itu Kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah itu Tidak pernah melaksanakan tugas Dan meninggalkan sekolah bertahun-tahun Frida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan Informasi lainnya saudara Sebagai organisasi gerakan dakwa Islam Muhammadiyah Maluku membentuk kepengurusan Hingga ke tingkat kecamatan Pengurus cabang Muhammadiyah kecamatan Akan membuat program kerja Yang dapat membantu pemerintah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwa Amal Ma'ruf Nahimukar Selalu peduli terhadap pembangunan bangsa Banyak tokoh dan warga Muhammadiyah Yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Hingga pembangunan bangsa saat ini Kini dalam rangka konsolidasi dan mewujudkan Tujuan organisasi Muhammadiyah Melebarkan kepengurusan ke tingkat kecamatan Pelantikan dan rapat kerja Pengurus cabang Muhammadiyah kecamatan PCM Teluk Ambon Periode 2019-2014 Berlangsung didusun Bandarin Desa Rumah 3 Ahad Kemarin Pelantikan PCM Teluk Ambon Dilakukan ketua pengurus daerah kota Ambon Yusuf Irpanko dihadiri ketua DPW Muhammadiyah Maluku Abdul Haji Latua Ketua PCM Teluk Ambon Dijabat Lasiyama Sekretari Saipul Dan koordinator penasihat Ahmad Ilham Sipahutar Dilengkapi majelis Ketua PCM Teluk Ambon Lasiyama mengatakan setelah dilantik Pihaknya akan membuat program kerja Yang menyentuh kepentingan masyarakat Ketua pengurus daerah Muhammadiyah kota Ambon Yusuf Irpanko mengemukakan Muhammadiyah bermitra dengan pemerintah Untuk itu jajaran Muhammadiyah Di tingkat kecamatan Dituntut membuat program kerja Yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dalam implementasi program kerja Pengurus cabang Muhammadiyah kecamatan Juga harus berkoordinasi Dengan aparat pemerintah Yang ada di wilayah masing-masing Sebagai sinergi dengan pemerintah Muhammadiyah berkewajiban Memberikan dorongan-dorongan Bantuan-bantuan kepada masyarakat Sehingga Muhammadiyah dapat bersinergi Dengan pemerintah Untuk membentuk masyarakat yang lebih baik Dalam akidahnya, dalam akhlaknya Dan tentunya dalam kesehatan dan ekonominya Ketua DPW Muhammadiyah Maluku Abdul Haji Latwa Mengetahkan pihaknya fokus terhadap program unggulan Di antaranya peningkatan sumber daya manusia Peningkatan kesehatan Dan pemberdayaan masyarakat Untuk mewujudkan program unggulan itu Serana pendidikan dan kesehatan Telah dibangun di kota Ambon Dan sejumlah kebupaten Dikemukakan program unggulan tersebut Harus dirasakan masyarakat Tanpa memendang latar belakang Abdul Haji Latwa minta seluruh warga Muhammadiyah Maluku Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat Sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Dalam acara pelantikan itu Pengurus Muhammadiyah menyerahkan simbaku dan pupuk secara gratis Kepada warga Bandarin dan sekitarnya Hamzatomia melaporkan Informasi lainnya Saudara lebih dari 300 peserta Mengikuti kegiatan gerak jalan indah Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-58 tahun 2019 Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Gong Perdamaian Yang berlangsung Sabtu lalu Dalam rangka menyemarakan Hut Pramuka ke-58 tahun 2019 Pengurus gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Ambon Melaksanakan lomba gerak jalan indah Lomba gerak jalan indah yang dilaksanakan itu Dipusatkan di kawasan Gong Perdamaian Lebih dari 300 peserta dari tingkat siaga Penggalan dan penegak Ikut dalam kegiatan gerak jalan indah Dimaksud Ketua Kuartir Cabang Kota Ambon Agia Latuhiru mengatakan Kegiatan lomba gerak jalan indah yang dilaksanakan ini Selain untuk menyemarakan hut Pramuka ke-58 Juga untuk memberikan motivasi Dan merangsang anggota Pramuka Di tingkat siaga penegak hingga penggalan Untuk kreatif dalam melaksanakan setiap kegiatan Yang berhubungan langsung dengan dunia kepermukaan Terutama untuk membangun jiwa gedara semuda Yang mandiri dan kompetitif Kenapa kita laksanakan baris gerak jalan indah Pramuka ini Ini sebetulnya implementasi Dari setiap kegiatan Pergerakan Pramuka adalah Disebut dengan PBB Peraturan baris berbaris Bagaimana kalau mereka terus latihan Di sekolah Tiap hari datang latihan Atau tiap saat pemirsa latihan Tapi tidak ada implementasi itu Anak-anak akan menjadi posan Nah ini sebetulnya dimaksud Sekalian terus Mengajak mereka Untuk dari awal Secara dasar mereka bisa Diajak untuk melaksanakan Aktifitas disiplin mereka Lomba gerak jalan indah yang dilaksanakan ini Selain untuk memupuki bersamaan Di antara para anggota Pramuka Di semua tingkatan Juga sebagai sarana latihan Dalam hal peraturan baris berbaris Dalam konteks kepermukaan Sekaligus menumbuhkan semangat kepermukaan Di kota Ambon Serta menjadikan gerakan Pramuka Sebagai salah satu ekstra kulikuler Tetap di setiap sekolah Abusah Bawa, Cunada Asril, Melaporkan Kelompok tani di desa Makariki Kabupaten Maluku Tengah Berhasil mengembangkan sistem bertanam Tumpang sari jagung dan padi Sistem bertanam yang dikenal dengan istilah Turiman jago ini Menghasilkan produksi yang melimpa Dan siap dipanen kelompok tani setempat Jiripaya menggarap lahan seluas 2,5 hektare Telah memberikan hasil yang mengembirakan Bagi kelompok tani di kawasan Kilo 2 desa Makariki Kabupaten Maluku Tengah Hasil produksi yang melimpa Kini siap dipanen kelompok tani Makariki Setelah 4 bulan Menenami lahan dengan tanaman Padigogo dan jagung Sistem bertanam tumpang sari jagung Dan padigogo yang mereka terapkan Memberikan hasil sesuai yang ditargetkan Pemanfaatan teknologi pertanian Turiman jago atau tumpang sari Tanaman jagung padigogo Yang dikembangkan kelompok tani ini Tidaklah sia-sia Hasil produksi diperoleh petani cukup tinggi Sebagaimana yang diestimasikan Menurut anggota kelompok Pola bertanam tumpang sari ini Sangat cocok dikembangkan di lahan kering Atau lahan tanda hujan Seperti di lahan yang mereka tanami Sistem bertanam turiman jago Diakui petani bisa dikembangkan Di area lahan yang sempit Namun hasilnya jauh lebih tinggi Sistem ini juga memungkinkan petani Untuk menggunakan cara manual Terkhususnya untuk pengendalian hama Dari segi pengalaman bertani Memang kita baru pertama kali Baru pertama kali Cuma ini karena memang arahannya harus Di lahan kering Jadi memang Sistem penanaman kali ini Memang di Sistem ladang Jadi tanpa air Ya Alhamdulillah Cukup menguntungkan Bagi ketua masyarakat Kalau memang betul-betul mau Meningkatkan pola tanam seperti ini Apalagi dengan Keadaan lahan yang sempit Kita bisa mendapatkan Dua komoditi hasil yang lumayan Keberhasilan petani makariki Mengembangkan sistem bertanam turiman jago Diapresiasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Dengan keberhasilan ini BPTP Maluku Berencana menjadikan Lahan pertanian makariki Sebagai model Sistem bertanam lahan kering Atau lahan tada hujan Ya Mudah-mudahan dengan Keberadaan KP Makariki ini Dengan luas lahan yang sangat besar Bisa kita Semua kegiatan-kegiatan Litkaji Bisa kita Contohkan di sini Sehingga masyarakat Hhususnya masyarakat Maluku Tengah Bisa Datang untuk belajar Sehingga Apa yang mereka Adopsi Bisa direplikasi Bisa dilaksanakan Di daerah-daerah lain Sistem bertani turiman jago Mulai dirintis Kelompok Tani Desa Makariki Maluku Tengah Sejak masa tanam April 2019 lalu Keberhasilan yang dicapai Memotivasi para petani Untuk melanjutkan sistem bertanam ini Di masa tanam berikutnya Petani di sini juga Akan menerapkan sistem bertani Turiman jago Dalam dua kali masa tanam Sepanjang tahun Dari Makariki Maluku Tengah Yaser Torita Hamjatomiha Melaporkan Saudara kota musik dunia Menjadi misi Ambon Membangun ekonomi kota ini Dengan kreativitas berbasis musik Dukungan ini ditunjukkan Klasis GPM Ambon Utara Dalam mengembangkan talenta bernyanyi Lewat paduan suara gerejawi Ambon menuju kota musik dunia Versi UNESCO Menjadi tujuan pemerintah kota saat ini Guna membangun ekonomi kota Melalui musik Arah kebijakan pembangunan kota Ambon Akan difokuskan Musik akan dikembangkan Tidak hanya sebagai hiburan semata Namun dapat memberikan Kesehatan bagi masyarakat Musik akan menjadi mata pencarian Bagi warga musisi Yang menggelutinya Ambon menjadi kota musik dunia Akan dipresentasikan Dalam sidang UNESCO Di akhir tahun ini Persiapan ke arah ini Terus dilakukan pemerintah kota Ambon Dan Ambon Musik Office AMO Misi pemerintah kota ini Mendapat dukungan Dari berbagai pihak Salah satunya Klasis GPM Ambon Utara Mendukung program pemerintah kota ini Klasis GPM Ambon Utara Mengembangkan musik gereja Melalui berbagai ajang lomba Lomba paduan suara gereja Dilakukan selain mengembangkan Nyanyian gereja Sebagai kekuatan Membeliakan Tuhan Juga menggalang kebersamaan 17 jemaat Dalam klasis tersebut Pelombaan paduan suara Klasis GPM Pulau Ambon Utara Yang dilaksanakan hari ini Berkaitan dengan Kegiatan-kegiatan syukur Menyongsong Kut ke-33 Laki-laki gereja Pertistan Maluku Tujuan yang paling penting adalah Nyanyian gereja Nyanyian jemaat ini Ini akan dijadikan sebagai Kekuatan dalam Pembangunan Pembangunan jemaat-jemaat Untuk memuliakan Tuhan Tetapi juga Untuk menggalang Kebersamaan dan persetutuan Dalam jemaat-jemaat Di klasis tersebut Pelombaan paduan utara Untuk menyatakan Misi Allah Di tengah-tengah Jemaat Di tengah-tengah gereja Dan juga dalam Hidupan pemasyarakat Dengan ujian Dengan ujian-ujian Yang memuliakan Allah ini Diharapan akan Memberikan juga Bagian dari upaya Untuk mengembangkan Pilah Keluarga gereja Untuk terus memuliakan Allah Dalam kehidupan Bermasyarakat Dan juga bergereja Dan ini dilakukan Nanti pada puncaknya Pada tanggal 26 Kita akan melakukan Ibadah syukur Di jemaat DPM Allah Ketua Subkomisi Laki-laki klasis Kambunutara Hustam Semenjunta Mengakui Antusias peserta Lomba Paduan Suara Antar jemaat Seklasis Terus meningkat Setiap tahun Terkait dengan Pengembangan Ambon Kota Musik Pihaknya akan Mengkelar berbagai Lomba Yang lebih besar Lagi ke depan Berbagai ajang Lomba Paduan Suara Yang dilakukan Selain sebagai upaya Mengembangkan Nyanyian gereja Juga menjadi media Pembentukan Perilaku Warga gereja Pembentukan Perilaku ini Dapat ditunjukkan Dalam memuliakan Allah di gereja Maupun Di dalam kehidupan Masyarakat Melkilatus Awole Jondral Halo Melaporkan Sedara tahun ini Subkomisi Laki-Laki Gereja Protestan Maluku Gendap Berusia 33 tahun Di hari ulang tahunnya Semalam Subkomisi Laki-Laki GPM Jemaat Halong Anugrah Menggelar Malam Puji Dan Sabda Tanpa terasa Subkomisi Laki-Laki Gereja Protestan Maluku Kini telah Berusia 33 tahun Bagi suatu Organisasi Usia 33 tahun Merupakan Usia yang Sangat matang Dalam Mengembangkan Organisasi Begitupun Dengan Subkomisi Laki-Laki Gereja Protestan Maluku Yang Kini Berusia 33 tahun Dalam Kiprahnya Laki-Laki Gereja Harus dapat Memberi dampak Positif Bagi Gereja Maupun Keluarga Olehnya itu Seluruh umat Terutama Kaum Laki-Laki Harus Senantiasa Setia Dalam Beribadah Kepada Tuhan Apalagi Laki-Laki Merupakan Imam Dalam Keluarga Sebagai Imam Kaum Laki-Laki Harus dapat Memberi Yang Terbaik Bagi Keluarga Maupun Gereja Dalam Merayakan Hari Ulang Tahunnya Yang ke-33 tahun Komisi Laki-Laki GPM Halong Anugrah Merayakan Dalam Bentuk Malam Sabda Dan Puji Lantunan Pujian Dan Penyembahan Mewarnai Syukuran Hari Ulang Tahun Subkomisi Laki-Laki GPM Tersebut Sementara Pendeta Nahusona Dalam Refleksi Firmannya Mengatakan Laki-Laki Harus dapat Memberi Dampak Positif Dimanapun Berada Mereka Harus dapat Berbeda Dengan Laki-Laki Lainnya Diluar GPM Bila Tidak Akan Berdampak Positif Bagi Keluarga Gereja Maupun Masa Depan Anak Bangsa Olehnya Itu Nahusona Mengajak Laki-Laki GPM Untuk Senantiasa Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Firman Tuhan Sekretaris Klasis Pulau Ambon Timur Pendeta Beti Bakar Besi Dalam Arahannya Mengajak Seluruh Kaum Laki-Laki Untuk Taat Dalam Beribadah Olehnya Itu Di usia Yang Ketiga Puluh Tiga Tahun Ini Seluruh Laki-Laki GPM Harus Dapat Berubah Dan Memperbaharui Diri Untuk Selalu Berada Dalam Hadirat Tuhan Ketua Majelis Jemaat GPM Anugrah Halong Pendeta Yopi Pelhaupesi Berharap Agar Firman Tuhan Yang Disampaikan Dapat Memotivasi Kaum Laki-Laki GPM Untuk Menjadi Lebih Baik Laki Kedepan Kita Percaya Bahwa Tidak Sia-sia Kita Hadir Di Saat Ini Dan Taburan Firman Itu Menggugah Kita Untuk Menjadi Laki-Laki Yang Lebih Baik Kedepan Yang Berjalan Pada Jalan Tuhan Dan Yang Melakukan Yang Terbaik Bagi Keluarga Diri Sendiri Dan Bagi Pekerjaan Dan Pelayanan Tuhan Turut Hadir Dalam Perayan Hud Komisi Laki-Laki Yang Berlangsung Di Jemaat GPM Anugrah Halong Para Pendeta Purna Bakti Serta Undangan Lainnya Otis Kota Dini Dan Andri Oktosia Melaporkan Laki-Laki Jemaat GPM Kategorial Dian Kasih Semalam Merayakan Ulang Tahunnya Yang Ke 33 Ibadah Syukur Hut Laki-Laki GPM Tahun Ini Dipusatkan Di Gereja Dian Kasih SPN Paso Ibadah Syukur Hut Ke 33 Laki-Laki Jemaat Kategorial Polri Dian Kasih Berlangsung Semalam Berbagai Pujian Dari Paduan Suara Maupun Fokal Grup Mewarnai Ibadah Syukur Tersebut Ibadah Syukur Hut Laki-Laki Kategorial Dian Kasih Dipimpin Oleh Ketua Majelis Jemaat Pendeta J.E. Limba Limba Dalam Refleksi Firman Yang Menguraikan Tentang Kematangan Dan Keduasan Seorang Laki-Laki Gereja Menurutnya Komisi Laki-Laki Jemaat Kategorial Polri Harus Menunjukkan Kesetiaan Kepada Tuhan Laki-Laki GPM Diminta Agar Dapat Berjaga-jaga Setiap Saat Dan Tetap Puas Pada Serta Pekah Terhadap Berbagai Ancaman Menghadapi Berbagai Tantangan Dan Persoalan Laki-Laki GPM Berpegang Teguh Pada Gendak Allah Orang-orang Yang Tunduk Kepada Gendak Tuhan Segala Sesuatu Yang Diperbuatnya Berkenan Kepadanya Ketua Majelis Jemaat Kategorial Dian Kasih Mengajak Komisi Laki-Laki Untuk Menjadi Laki-Laki Yang Tangguh Dalam Membangun Kematangan Serta Kedewasaan Iman Agar Tetap Setia Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawabnya Menurut Ketua Majelis Jemaat Dian Kasih Ada Sejumlah Keprihatinan Yang Dihadapi Diantaranya Perubahan Global Perubahan Ini Turut Merubah Pola Pikir Manusia Termasuk Laki-Laki GPM Usaha Ibadah Syukur Dilanjutkan Dengan Perayan Ulang Tahun Dengan Pemotongan Kue Yang Berlangsung Penuh Sukacita Panili Tahit Melaporkan Saudara Dalam Memeriahkan Hari Ulang Tahun Subkomisi Laki-Laki GPM Ke-33 Jemaat GPM Anugrah Halong Menggelar Karnaval Bagi Anak Sekolah Minggu Karnaval Berakhir Dengan Rekreasi Yang Dipimpin Langsung Ketua Majelis Jemaat GPM Anugrah Halong Pendeta Yopi Pel Hau Pesi Sejak Pukul 16 Waktu Indonesia Bagian Timur Anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Halong Anugrah Telah Bersiap Di lokasi Sektor Masing-masing Mereka Bersiap Untuk Mengikuti Karnaval Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Memberi Komisi Laki-Laki GPM Berbagai Corak Busana Ditampilkan Dalam Karnaval Tersebut Ada Yang Menggunakan Busana Kebesaran Pelayanan Berupa Toha Memimpin Di Barisan Paling Depan Selain Itu Busana Polri Maupun TNI Mewarnai Karnaval Tersebut Karnaval Yang Dilaksanakan SM TPI Jemaat GPM Anugrah Berbeda Dari Penyelenggaran Karnaval Lainnya Beserta Karnaval Masing-masing Menunggu Di Daerah Pelayanan Sektor Dan Dijemput Langsung Oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah Dengan Iringan Paduan Trompet Jemaat Kendati Cukup Jauh Perjalanan Yang Ditempu Bagi Anak-anak Namun Semua Peserta Dapat Melaluinya Dengan Sukacita Tidak Ketinggalan Pengasuhan Orang Tua Turut Dalam Karnaval Selama Dalam Perjalanan Para Pengasuhan Orang Tua Dengan Sabar Mengarahkan Anak-anak Mereka Mereka Berjalan Melewati Seluruh Ruas Jalan Yang Melingkari Daerah Pelayanan Jemaat GPM Halong Anugrah Usai Karnaval Peserta Pun Diajak Berkreasi Bersama Ketua Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah Pendeta Yopi Pol Haupesi Malamnya Peserta Karnaval Turut Menghadirkan Acara Sabda Dan Pujian Yang Laksanakan Dalam Merayakan Hud Subkomisi Laki-laki GPM K73 Otis Kota Dini Dan Andre Oktos Seja Melaporkan Saudara Penyampaian Berita Tadi Mengakhiri Maluku Hari Kami Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Subtype Resur Kami Sampai Terima kedai Kami eter Housing